Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ratedi baik pada kesempatan kali ini saya akan buat tutorial lagi yaitu bagaimana cara install PS 2016 update patch season 2026 seperti yang sudah saya posting beberapa hari yang lalu saya bakal update lagi untuk PS 2016 ya untuk yang musim 2026 ini sudah lama saya tidak update lagi untuk yang PS 2016 ya kali ini saya ada lagi untuk patch terbarunya untuk PS 2016 dan sedikit pemberitahuan catatan ya untuk patchnya ini sudah include atau sudah all in one jadi kita tidak perlu install PS 2016 yang polosan lagi ya artinya sudah masuk atau sudah satu paket ya patch polosan dan juga patchnya oke nah disini nanti kalian bisa download filenya ini dia patch 2026 patch 2016 patch 2026 untuk patchnya itu atau polosan dan juga patchnya yang sudah satu paket itu ukuran filenya sekitar 14,3 giga ya 14,3 giga kemudian untuk satu file option file nah ini ada option filenya itu ukurannya tipe besar hanya 11 11 MB nah disini langkah yang pertama kalau kita sudah download semua filenya kita bisa ekstrak dulu untuk file patchnya ya mulai dari part 1 sampai part 4 ini kita block semua filenya setelah itu kita kita klik kanan kemudian pilih winter setelah itu pilih yang extract to patch 2016 ini setelah itu oke disini kita tunggu untuk proses ekstraknya sampai selesai oke disini sudah selesai kita ekstrak ya kalian bisa lihat hasil ekstraknya ini dia kita bisa buka kemudian kita buka lagi nah disini nanti bakal kayak gini tampilannya setelah itu disini kita bisa sebenarnya bisa langsung jalankan patch 2016 patch 2016 patch 2016 patch 2016 tapi kita harus pasang option filenya dulu kita ekstrak seperti biasa kita klik kanan setelah itu kita pilih winter setelah itu pilih extract to patch 2016 ini setelah itu yang ini folder patch 2016 ini kalian copy atau cut disini saya bakal copy saja kemudian kita masuk ke dokumen buka folder konami setelah itu kita pastakan disini oke gitu kemudian disini kita bisa langsung buka patch 2016 nya kita buka dulu ini ya yang hasil ekstrak tadi bisa kita langsung buka sorry kita bisa langsung buka disini nah tapi sebelum buka itu kalian bisa jalankan dulu yang ini cvps 16 2.5 ini kalian klik 2 kali nah kemudian di bagian sini sebenarnya sudah sudah diatur yang kalau misalkan di bagian estadios ini masih yang ini ataupun ini kalian pilih saja yang europe ini pilih yang europe kompetisi ini sudah biarkan saja yang lainnya juga sudah biarkan saja kemudian disini kalian bisa langsung yang jalankan patch 2016 nya lewat sini kita klik play atau juga bisa seperti ini dari sini kita tampilkan di desktop ini belum muncul di desktop jadi kita akan tampilkan ke desktop send to desktop kayak gitu nanti bakal muncul di desktop ini dia oh ini shortcutnya kayak ini ya hasilnya tapi tidak apa-apa ini bisa terbuka kita buka dulu patch 2015 nya kita cek apakah sudah terupdate ke patch 2026 atau belum nanti kalau kita restart juga bakal normal lagi kita buka dulu patch nya selamat menikmati 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 a warm welcome to you all we will be on the way very shortly once all the pleasantries are complete my name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game it's Jim Beglin hi Peter, it's great to be here selamat menikmati 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 selamat menikmati